Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Ramah Budaya, Salam Wabarakatuh Dekan-dekan akan saya sampaikan beberapa update situasi Kaptip Mas hari ini yang pertama terkait dengan penangkapan tersangka pidana terorisme di Provinsi Lampung Telah kami sampaikan kemarin Densus 88 pada hari Senin tanggal 1 November 2021 telah melakukan penangkapan terhadap tersangka teroris atas nama S dimana yang bersangkutan merupakan jaringan jemaah Islamia SU merupakan anggota JI sejak tahun 1998 dan penangkapan terhadap SU itu terkait dengan yang bersangkutan menjabat sebagai pendahara pendahara sebuah yayasan yayasan lembaga amil zakat Baitul Mal ya dimana yayasan ini mengumpulkan dana yang mana dananya diperuntukkan untuk kegiatan atau aksi-aksi terorisme selain itu dana tersebut digunakan sebuah program yang mereka namakan program jihad global program jihad global jemaah Islamia ini merupakan semua program pengkaderan serta konsolidasi bagi anggota jemaah Islamia saat ini saudara SU telah diamankan di Mako Polda Lapung tentunya dalam rangka pemeriksaan dan pengembangan selanjutnya kemudian di tanggal 2 kalau tadi SU itu di tanggal 1 tanggal 2 November 2021 sore hari Densus kembali melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka teroris di daerah Gading Rejo Kabupaten Prinsiru Lampung dimana tersangka kata senama inisial DRS saudara DRS sendiri merupakan atau menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Amil Zakat BM Abba dan saudara DRS juga pernah menjabat sebagai Ketua Ketua Lembaga Amil Zakat BM Abba di periode tahun 2018 2019 dan 2020 Namun saat ini yang bersangkutan sebagai Sekretaris dan yang bersangkutan mengetahui benar aliran dana daripada pengguna uang-uang yang dikumpulkan oleh lembiayasan tersebut yang bersangkutan juga merupakan anggota JI dan tentunya sudah berbayat kepada Amir Jemaah Islam penangkapan SU dan DRS merupakan hasil pengembangan penangkapan sebelumnya yang kami sampaikan yaitu Saudara S dimana ini pengungkapan dan pengembangan lembaga Amil Zakat BM Abba di Jakarta dan Medan kami sampaikan mengenai program ya program penggalangan dana tersebut ini merupakan sebuah kebutuhan organisasi JI yaitu pengkaderah atau menyiapkan kader-kader dari generasi JI dimana program tersebut dinamakan jihad global jadi pengumpulan dana kemudian dana itu terkumpul mengirim kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah yang merupakan daerah sasarannya seperti daerah konflik negara Syria Irak dan Afganistan tentunya pengiriman kader-kader tersebut untuk melatih secara nyata kader-kader di lapangan ini ini untuk meningkatkan kemampuan kemampuan pasukan tempur dari anggota JI dan tentunya untuk meningkatkan kemampuan militer dari anggota JI tersebut selain itu ya rekan-rekan tujuan dari program jihad global ini merupakan tujuan membangun menjalin hubungan atau menjalin silaturahmi juga apiliasi dengan kelompok radikal yang ada di negara konflik jadi negara konflik Syria Afganistan jadi terjalinlah hubungan antar kelompok-kelompok tersebut di negara konflik kami sampaikan dari penangkapan tiga tiga anggota JI tadi mulai S SU dan DRS mereka memiliki aset aset yang cukup banyak cukup besar di Lampung berupa tanah berupa bangunan di beberapa tempat di bandar Lampung di pesawaran di Pringselu Tanggamus Punggur dan beberapa tempat lainnya ini merupakan aset dari yayasan tersebut yang merupakan aset dana mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan update penangkapan jadi dengan kemarin jadi jumlahnya tiga ya saya ulangi intinya S SU dan RS posisi mereka sebagai ketua sekretaris dan penangkapan penangkapan saya tambahkan terkait ada yang tanya tentang penanganan tiga petugas jaga tahanan yang kemarin ya dua petugas jaga tahanan atas nama BRIPKW dan BRIPAS pada hari ini Rabu 3 November 2001 telah dilaksanakan sidang sidang pelanggaran disiplin nanti kita lihat perkembangannya apa hukuman disiplin yang diterima atas pelanggaran yang telah diperluan mungkin itu saja rekan-rekan yang kami sampaikan tidak ada perkembangan nanti kita sampaikan terima kasih Assalamualaikum Wr Wb